Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua ya lur di video kali ini perjalanan kami jarah ke makam yang ada di Gunung Pring ya Gunung Pring atau dalam bahasa Indonesia Gunung Bambu adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang desa ini dinamakan Gunung Pring karena di apa di tengah-tengah desa ada sebuah bukit yang banyak ditumbuhi oleh Pring yaitu Pohon Bambu ya yang sangat rimbun Gunung Pring ini memiliki ketinggian 400 meter di atas permukaan air laut ya di puncak Gunung Pring ini terdapat sebuah kompleks pemakaman para awliya ulama dan juga tempat untuk beribadah secara artikel maupun disini juga dimakamkan yang merupakan wali Allah Shallallahu Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam di Tanah Jawa yang yakin Kiai Raden Santri Pangeran Singgosari yang masih keturunan Maha Prabu Joko masih keturunan Pajajaran ya Raja Majafahid makam yang termasuk kagungan dalam keraton muyuk para wali awliya dan ulama yang disemayamkan di Gunung Pring antara lain kiai Raden Santri ya yang terkenalnya Maha makanya disini suasananya kiri kanan ini kita sambil mendaki ratusan anak tangga entah ribuan ya anak tangga yang kita lewati sisi kanan sisi kiri banyak orang yang menjual oleh-oleh khas Gunung Pring ya daerah Muntilan ini Magelang banyak sekali yang berjualan pokoknya dari bawah nyampe tempat penjarahan ini penuh dengan yang berjualan oleh-oleh kiri kanannya ini ada yang jual sarung baju koko tas B, peci pokoknya alat-alat beribadah banyak banget ya perlengkapan ibadah maksudnya maupun oleh-oleh makanan cemilan ini banyak sekali ya saya rombongan dari Depok ya ada sekitar 60 orang satu bis ini lumayan lagi mendaki tangga mudah-mudahan perjalanan kali ini ditambah-tambah keberkahan untuk kita semua ya lor amin ya robah alamin dari puncak Gunung Pring kita dapat melihat kecamatan Muntilan dan hamparan pemandangan alam yang luas udara yang sejuk terlihat pula dari kejauhan jajaran pegunungan yang indah makam awalnya Gunung Pring ini dibuka 24 jam ya dan telah tersedia fasilitas-fasilitas mendukung untuk beribadah serta musolah tempat wudhu penginepan area parkir warung makan dan apa air bersih dan lain-lain ya di kawasan desa Gunung Pring dapat juga pondok pasantren yaitu tertua di Muntilan Megelang ya yang diperkirakan pada masa mengeran diponoroboh oleh kakek-kakek sembah kiai dah dah ran ini yang jualan aksesoris juga sangat banyak sekali ya rutinitas keagamaan di masyarakat Gunung Pring ada beberapa acara yang bersifat rutin keagamaan sebagai wujud wujud bakti dan makjim kepada para wali dan alim di makam Gunung Pring seperti diantaranya acara ini juga dilaksanakan setiap tahun pada hari Senin setelah tanggal 10 bulan sawal di ponpas munculan magelang biasa diisi dengan pengajian-pengajian dan jarah ke makam simbah ini kita sudah sebentar lagi mau sampai ya tapi masih panjang ini anak-anak tangganya pokoknya harus yang benar-benar kuat jalan ya kesini kalau yang badannya gemuk pasti keluar keringet dan ngos-ngosan ya banyak sekali yang menjual baju ataupun sarung yang bernama Gunung Pring ya cuma saya ingatkan kalau bisa janganlah membeli pakaian yang bertulisan Al-Quran ya tulisan Arab karena kita kan kalau mau buang air kecil buang air besar nggak mungkin baju untuk dibuka apa sarung ya seandainya kita pakai baju yang bertulisan berhurup Al-Quran ayat-ayat itu Al-Quran ya janganlah kalau bisa nanti takutnya ke bawah pencing apa gimana buang air ya ini masyarakat apa di Gunung Pring ini sangat bagus yang mengelolanya ya soalnya ini tempat-tempatnya tempat jualan dan jalannya juga tertata dengan baik dan rapih ya pokoknya sangat modern lah istilahnya jadi memudahkan untuk para pejarah yang dari manapun juga ya ini sangat bagus sekali kalau menurut saya semoga di tempat jarah-jarah yang lainnya bisa mencontoh dari video ini maksudnya gambar yang ada di video ini yang saya rekam perjalanan kami ini walaupun ratusan anak tangga entah ribuan tapi untuk apa perjalanannya sangat nyaman walaupun menanjak emang keadaannya seperti ini ya ini kita udah sampai ya di bawah nih ini juga pemakaman juga ya pemakaman kita akan naik ke atas kesana kesana nih soalnya makamnya di atas yang akan di kita jarah sama kawan-kawan lah ini suasana kita di dalam ya soalnya pas begitu di dalam banget saya nggak bisa mengambil gambar ya karena takut maaf ya saya tidak bisa mengambil gambar pas pas jarahnya itu ya takutnya nanti nggak sopan ya kita ngambil pas masuk dan keluarnya aja tipi banyak sih orang yang mengambil foto apa di dalam diperbolehkan mungkin oleh pengurus ya cuman saya nggak mau ya lebih baik kalian datang ya ke sini biar tahu di dalamnya seperti apa secara langsung jangan dari video ya ini menimbulkan dari perjalanannya aja yang saya ambil subhanallah ya lor subhanallah ya lor sangat penuh sekali pejarah yang menuju ini gunung pering ini ini suasana kita turun dari gunung pering ya luar biasa penuhnya lor hari ini ini suasananya pagi hari ya lor sekitar jam 8 pagi hari sangat sesak sekali ya penuh nih disini jarang ya yang terlihat pengemis rata-rata biasanya di daerah-daerah lain masih banyak yang minta-minta disini kagak ada ini cukup bagus pemerintahnya ini di daerah magelang ini yang jualan juga kebanjiran berkahnya ini disini cukup murah ya saru, pokok pokoknya baju anak-anak terus di daster buat oleh-oleh anak kita dan istri dan saudara-saudara kerabat kita cukup bagus-bagus ya bajunya ini suasananya lor penuh sekali padat ya yang turun ke bawah saya kemarin si datangnya kesini jadi saya nginep di penginepan ya di bawah kaki gunung pering ini ada penginepan jadi pas bangun shalat subuh siap-siap sarapan lalu kita berangkat pergi ke atas tadi ya sekitar jam 8 oh ya lor pagi yang baru menemukan channel saya jangan lupa like, komen, subscribe ya minta dukungannya dari kalian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati